Pertemuan mengenai audit sumber daya manusia sebagai bab pembahasan dari mata kuliah MSDM Dengan saya Romy Muhammad Ramlani sebagai mentor dari kuliah online Nah, di bab tentang audit sumber daya manusia ini Jelas nanti kita pre-telling, nanti akan saya bahas, saya kemukakan tentang yang saya pahami mengenai pengertian dari audit Apa itu audit SDM, itu akan dibahas Sampai dengan nanti dengan bagaimana isi dan cara penyusunan dari audit Oke, yang pertama, ketika kita membahas mengenai audit, maka dipakami bahwa audit itu pemeriksaan Pemeriksaan terhadap apa, secara umum itu mengenai kesatuan ekonomi Sehingga ada yang evaluasi terhadap ukuran dari lembaga Dalam hal apa melaksanakan tugas atau pekerjaannya Berdasarkan juga kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya Jadi poinnya itu, poin kata seru Karena kalau saya memilih satu kata dari audit, dia jelasin pemeriksaan Sudah cukup, kalau sensor kayak beratnya kan gitu Nah itu audit, lalu bagaimana dengan audit SDM? Maka audit SDM ini akan mencek bagaimana realisasi dari perencanaan-perencanaan SDM Yang sudah dilakukan, ini typo loh ya Saya kalau ngetik itu kadangnya banyak typo seperti ini Telah dilakukan maksudnya ya Nah, audit SDM ini penting untuk apa? Penting untuk melakukan umpalan balik dari fungsinya Sudah cukup sehatlah fungsi SDM yang ada Sehingga harapannya nanti kondisi SDM-nya menjadi lebih sehat Kan begitu? Makanya ketika kita berbicara mengenai tujuan nanti SDM Kita akan paham mengenai efektivitasnya Aspek-aspek apa yang perlu diperbaiki Perbaikan untuk rekomendasi ke depannya seperti apa Ketika kita membahas fungsi dan kegunaan Setelah ada di tujuan ya Setelah tujuan, fungsi dan kegunaan Pertimbangannya SDM yang kurang efektiv bisa jadi ada mutasi Perpindahannya Perpindahannya bisa vertikal, bisa horizontal Terus Pertimbangan untuk reward ataupun punishment Pedoman balas jasa Untuk tahu nih karyawan-karyawan sudah melakukan job description dengan baik atau belum Gimana perencanaan SDM seperti yang di awal dikatakan Dan banyak lainnya Nanti rekan-rekan akan baca fungsi dan kegunaan audit SDM Yang sulit aparkan di sini Yang perlu dipangani pertanyaannya Kapan audit SDM ini dilaksanakan? Kalau kita logika bisa jadi ya namanya auditra Setelah jalan mungkin kan gitu Tapi kata kunci yang lebih tepat Audit dilakukan ketika diperlukan Ketika manajemen perusahaan menganggap Ini Kondisi perusahaan Tampak kurang sehat Tampak seharusnya bisa dioptimal Yaudit SDM Maka dikatakan kalau diperlukan Ketika adanya terlihat pengaruh-pengaruh di luar dan mengganggu kegiatan perusahaan Ketika SDM dipegang oleh orang-orang baru Dan tentu saja untuk meningkatkan Praktif dan sistem dari SDM perusahaan itu tersendiri Ketika kalian lihat Apa? Referensinya Surveinya Relatif stagnum Diam saja Berbicara mengenai ruang Lingkup dari audit SDM Ada empat garis besar Tentang audit dari strategi perusahaan Jadi strategi lu di audit Audit dari fungsi SDM Kekuasan karyawannya Kemudian bagaimana Tentang ketaatannya Jadi ada step by step Kita berbicara mengenai audit dari kompatibilitas Atau maksud di sini adalah strategi perusahaan Kebijakan sama praktiknya perlu konsisten Sama tujuan sesara dan strategi perusahaan Karena kan selaras Ibaratnya ketika Saya sebagai orang yang belajar hukum Berbicara mengenai ada peraturan daerah Apakah peraturan daerah harus sesuai sama Yang di atasnya Atau dalam hal Undang-undang Kemudian ada audit dari fungsi SDM Efesien dari fungsi SDM Kepuasan karyawan Bagaimana survei terhadap sikap karyawan Audit terhadap ketaatan Terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku Berbicara lebih dalam mengenai audit kompatibilitas Atau strategi perusahaan ini Maka ada eksternal dan internal Apakah itu eksternal fit? Itu berbicara atau bertanya apakah program dari MSD itu konsisten Sama kebutuhan bisnis Perubahan Ketika berbicara mengenai internal fit Apakah komponen MSD itu konsisten Satu dengan yang lain dan saling mendukung? Jadi kelihatan jelas ya Ketika internal berbicara mengenai antara satu bagian dan bagian lain yang saling support Eksternal ya lebih luas Pertanyaan yang perlu dijawab dalam audit fungsi SDM Apakah sedang selakan dengan efektif dan ekonomis? Efektif Tepat Guna Efektif Dan ekonomis berkaitan dengan Ekonomi dan Area-area dalam audit SDM Jadi ada kolomnya di informasi MSDM-nya Ada staffing dan pengembangannya Kemudian bagaimana mengenai pengendalian dan evaluasi Misal Jadi kita berbicara Mengenai informasi SDM Nanti pertama ada informasi analis Tentang jabatannya Deskripsi jabatannya seperti apa Setelah jelas ya Informasi SDM itu akan lalu kemudian Ada recruitment-nya Setelah itu Inilah yang kinerjanya Jadi gitu Cara baca Jadi tangan seperti Kita biasanya Nih Tampil-tampil selanjutnya yang perlu Nanti anda bisa baca Lantas Dalam skop efektifitas fungsi SDM Ada efektifitas organisasi Ada efektifitas secara individu Berbicara organisasi Ya berbicara tentang Produktivitasnya bukan hanya perorangan Tapi kan unit Berbicara dengan personalia Selain kan tentang individu Ini tentang absensi dari Karyawan Bagaimana tentang Turnover pergantian karyawan Dan kepuasan kerja karyawan Poinnya adalah Ketika disebut Dalam materi dan sebagainya Ya bagaimana skopnya Saat luas itu berbicara Organisasi Tapi yang bisa personal Itulah individu Nah Selanjutnya tentang Audit Kepuasan kerja karyawan Jadi Ketakunya disini Terhadap apa yang dikerjakannya Atau sikap emosional pegawai Terhadap pekerjaannya Jadi cek nih bagaimana kepuasan Kepuasan kerja karyawan Materi Hal-hal ini yang bisa Menentukan Kepuasan tersebut Ketika Pegawai-pegawai Ada yang merasa puas Bahkan Tidak puas Dalam hal ini Kita bahas Tidak puasnya Tindakan-tindakannya Seperti ini Ketika tidak puas Pegawainya aktif Dan melakukan tindakan Membangun Dia akan bersuara Ketika Dia Merasakan tidak puas Dan reaksinya Pasti Tapi ingin Tetap Membangun Dia akan loyal Ketika tidak puas Orangnya Besikap Aktif Namun Melakukan hal-hal Yang Destruktif Disini Yang bisa menciptakan Kerugian Yaitu keluar Kenapa pertanyaan Jadi kerugian Kenapa perusahaan Harus Rebutmen lagi Pelakukan-pelatihan Lagi Ketika pasif Dan melakukan Kurangan Jadinya Mengabaikan Berbicara mengenai Alitri ketahatan Kepatuhan Ada internal Dan eksternal Lagi Kiranya Yang Internal Bisa Anda Baca Poin-poinnya Disini Bagaimana proses Peraksanaan Lut SDM Ada Tahap-tahapnya Dari 1 Sampai selanjutnya Di awal Dari Mengkomunikasikan Dulu Gagasan Sama maknanya Biar Satu paham Satu Prevenisi Mengapa Ini hal Perlu Ada Memilih Personal IA Data-data Yang Dikumpulkan Laporan Dikuti Siap Dibahas Lalu Adanya Masuk Pendekatan-pendekatan Riset Dalam Audit SDM Diawali Pendekatan Komparatif Sampai Dengan Pendekatan Management By Objective Kita Awali Pengertian Dari Pendekatan Komparatif Pendekatan Komparasi Itu Tim audit Membandingkan Perusahaan Dengan Perusahaan Atau Antara Divisi Sama Divisi Lain Lalu Pendekatan Memenang Dari Luar Tim audit Menggantungkan Pada Penemuan-penemuan Ahli Dari luar Perusahaan Jadi kan Untuk Menjaga Objektivitas Ada Rasa Yang Baru Bisa Jadi Tim audit Perusahaan Minta Bantuan Untuk Audit Lalu Yang Selanjutnya Mengenai Pendekatan Dari Statistik Dimana Tim audit Ini Akan Menyusun Dari Standar-standar Berbagai Program Dari Dari Luar Lalu Yang Selanjutnya Mengenai Pendekatan Kepatuhan Dimana Pendekatan Kepatuhan Ini Tim audit Memeriksa Adanya Pelanggaran Pelanggaran Tidak Terhadap Peraturan Atau Kebijakan Perusahaan Disitu Dan Yang Terakhir Disini Adalah Pendekatan Management By Objective Management Dengan Objektif Tujuan Tujuan Kegiatan Personalia Dengan Tujuan Yang Ditetap Kita Masuk Keperalatan Riset Dari Audit SDM Ada Survei Audit International Experiment SDM Informasi Eksternal Arseng Gawai Sampai Dengan Wancar Setelah Ada Audit SDM Tentu Output Yang Diharap Ada Laporan Laporan Audit Sehingga Ini Sebuah Divisi Sudah Berjalan Dengan Baik Atau Enggak Laporan Audit Jadi Saat Ketika Berbicara Laporan Audit Deskripsi Komprehensif Yang Isnya Tentang Pengolahan Temuan Dari Kegiatan Audit Personalia Yang Cukupan Baik Penghargaan Tentu Praktek Gimana Efektif Gimana Rokomendasi Bagaimana Tentu Laporan Laporan Jelas Nantikan Perlu Diketahui Oleh Siapa Saja Oleh Manajer Operasional Manajer Dalam Departemen SD Dan Manajer SD Diserahkan Besar Alin Orang Orang Berikutnya Isi Dan Cara Pengusuhan Laporan Audit Jelas Harus Detail Teknik Teknik Teori Ini Kegunaan Teori Bisa Dibaca Contoh Audit Dari Fungsi Utama SDM Jadi Saya Akan Memaparkan Beberapa Contohnya Audit Dari Perencanaan Analisi Jabatan Audit Dari Penilaian Kinerjanya Bagaimana Biasanya Sumber Fungsi Dari SDM Bagaimana Kompensasinya Fungsi SDM Tentang Rekrutmen Dan Seleksi Pelatihan Pengembangan Seperti Apa Sehingga Akhirnya Ada Overview Secara Seluruh Sebutnya Research Tools Ini Skema Yang Mewakil Pembangunan Sampai Sehingga Dapat Feedback Terakhir Referensinya Seandainya Nanti Anda Baca Tadi Yang Saya Ceritakan Dalam Berlama Inti 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 Sarinya Kalau Ada Yang Kurang Jelas Dari Saya Atau Misalnya Lebih Jelas Memaham Yang Dibaca Dari Karena Sumber Kita Nanti Referensinya Akan Sama Terima kasih Saya Kekan-kankan Pendengar Kuliah Online Saya Romy Muhammad Randa Dmitamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh